Older, ya? Oke, self-centered, egoistik. Oke, thank you. Thank you for your response. Yes, let's understand about the teenagers, ya. Supaya kita nggak merasa mereka makhluk tiba-tiba datang dari planet yang berbeda, ya. Oke, so teenagers, period at age 12 to 18. But talking about a human, talking about a human, ya, we cannot say exactly, ya. We call it kurang lebih, ya, plus minus. And then for pre-teenager or puberty or twin, about plus minus 10, ya, 10 years old. So grade 5, grade 6 already puberty or pre-teen, ya. And then someone said that nggak gede, nggak kecil, ya. Yes, this is the transition from childhood to adulthood. So if you still remember about Britney Spears, Britney Spears, she has a song name, a song like this. I'm not a girl, not yet a woman, ya. So I'm not a girl, not yet a woman. So who am I, ya. So I am a teenager, ya. Experiencing drastic changes. So I give red color for drastic changes because, yes, it is very drastic, ya. Significantly. Physical changes, social changes, emotional changes, ya. And teenage period, also called as turn period, ya. Periode badai, periode galau. For who, ya. For parents and also for teenagers themselves, ya. Because they are experiencing many changes, so it can impact their feeling, ya. Their mood, okay. So let's understand about teenager's brain development first, ya. See, our children, perhaps pre-teen, ya, and then teen, ya, at this stage, ya. And then you see that if the color is purple, more purple, meaning more mature. So actually, teenager's brain is still under construction, ya. Belum matang. Otaknya masih dalam pertumbuhan, ya. Under construction in the developing period. So, if we expect them to be mature, to be adult, we have to review our expectation, ya. Because still under construction. And then, but we have to develop it, ya. Because sometimes, biological age, sometimes, gak berhubungan langsung, ya. There's no hubungan yang pasti antara biological age and mental age. So sometimes, 45-year-old woman or man, perhaps their mental, it's still like anak ABG, gitu ya. Impulsive, ya, or very easy, controlled by emotion, ya. Okay. And then let's see. The very important part of our brain is called prefrontal cortex. We can say this is the leader brain or wise brain, ya. And then see, adolescence, teenager's period, it's still, abu-abunya tuh, eh, ungunya tuh, it's still, apa ya, belum ungu banget, gitu ya. Meaning, dah tadi, ya, still under construction, ya. So we have to be their life coach to make the prefrontal cortex, apa ya, matang, ya, develop very well, ya. Di usia 20-an tahun, kurang lebih. Okay. So that's, it means that we have three roles as a parent for our teenagers. First, our role is as parents, of course, ya. You are attending this Zoom seminar, you play, you show that you have role as a parent, ya. If your children, they know that you are attending this kind of invitation from school, I think they will appreciate. Meaning that they are important for you, for you, ya, parents, ya. Mereka merasa dianggap penting ketika orang tuanya menghadiri undangan-undangan seperti ini, ya. Oh, aku penting, mama, papaku hadir, kira-kira gitu. And then parents as friends, ya. Nah, being parents for teenagers, we have to be more santui, betul, ya. Harus lebih santai, ya, informal. So sometimes we need a moment to be their friends. No boundaries, ya. Nggak ada batasan ketika kita sedang menjadi teman. And then, receh, ya. Sometimes quality, ya. Quality and then, the quality. Of relationship come from yang receh-receh. Kalau anak zaman sekarang ngomong, ya. Obrolan yang receh-receh di kamar tidur, ya. Hangout, pergi kemana sambil ngobrol yang receh-receh, gitu, ya. So I use the Jakarta or Indonesian teenagers terminology, ya. Receh-receh, ya. Santui. Oke. And then, also, we need to be their life coach, ya. To be their life coach, to help them to be mature di waktunya nanti. So, I want to have interaction again, ya. This is a quiz, ya. So, what is, this is the secret. What is the, the, apa ya, the secret, the key to make people, ya. Others feel comfortable with us, ya. Even though, even though we have just met someone in five minutes, ya. Ada apanya dengan orang itu, dengan saya. Sehingga, langsung, we feel comfortable, we feel closer, we feel connect, so, what is the answer? Oke, let's see. Some interest, same interest, thank you. And then, we are same interest, yes, yes, wow. Jawaban, the first question, answer, and the second answer, you give the right answer. Thank you, yay. Yay, yes, the similarity, kesamaan, ya. Ketika ada kesamaan, same, similarity, kesamaan, ya. I give you an example. If you have, if you meet someone in a mall, and then you know that, see or he also parents from penabur international, then what will you feel, ya, what do you feel? Ah, penabur juga ya, anakku juga di penabur, gitu, kan. So, you feel langsung, apa ya, nyambung. Karena ada kesamaan sama-sama orang tua penabur, gitu, kan. If you go to other countries, ya, and then very rare, you can meet Indonesian people. And then when you meet, ya, Indonesian person, ya, guy, and then I think you come from Indonesia, right? Yes, me too, ah, sama-sama Indonesia langsung langsung saya connect, ya. So, this is the secret, one of the secret, if you want to have a good relationship, if you want to connect with your teenagers, you have to be able to find the similarity atau kesamaan dengan anak-anak kita. Apa aja yang bisa kita samakan? First, if we talk to them, ya, we have to eye level, eye to eye level, ya, because eye to eye level create connection, okay, in communication. And then second, topic, about topic. If they have interest about, for instance, BTS, ya, your girl. So, even though we don't like BTS, ya, BTS itu loh, yang K-pop cowok dari Korea, ya. So, we need to find out about BTS, ya. So, we can talk, ya, open the conversation talking about BTS, ya. And then, what else, ya? So, we need to find the similarity, ya, kesamaan. So, we can connect with them. Karena kesamaan itu membuat orang itu feel comfortable, ya, feel close, ya, to someone, okay. Oh, seminarnya dalam bahasa Indonesia saja katanya. So, okay. So, saya ganti dengan bahasa Indonesia? Boleh, Bu Hanli? Mungkin kalau presentasinya dalam bahasa Inggris, it's okay. Tapi kalau, maksudnya, mungkin ini supaya lebih kena, maksudnya, mungkin ada request dalam bahasa Indonesia saja boleh, sepertinya. Ah, boleh, baik-baik. Buat saya juga lebih senang pakai bahasa Indonesia. Because my first language is Indonesia. Cuma siapa tahu di sini ada yang dari ekspatriatnya, ada, ya. So, karena semua ngerti bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Indonesia. Terima kasih, ya, sudah dikasih memasukkan. Oke, baik, saya ini, ya. Karena biasanya yang menyekolahkan anak di international school, sometimes ada ekspatriat, ya, ya. Oke. Baik. Jadi, kesamaan. Jadi, teman-teman, Bapak, Ibu, semua yang ada di sini, kita perlu pintar-pintar mencari kesamaan. Tadi, ya, yang sudah saya sampaikan contoh-contoh, apa yang bisa kita lakukan untuk mencari kesamaan dengan remaja kita. Teman-teman, jadi kuncinya adalah, untuk kita menjadi seorang coach buat anak remaja kita, kita perlu connect dulu. Connect dulu, baru kita bisa coaching dia. Baru bisa kita correction dia. Baru kita bisa improve dia, seperti itu, ya. Nah, yuk kita pahami dulu mengenai perkembangan sosial emosi remaja. Nah, menarik, nih. Apa yang terjadi dengan anak-anak remaja kita? Tadi, ya, ada yang bilang rebel, ya. Terus ada yang bilang, apalagi tadi, ya, tadi apa, ya, suka, apa sih, apa sih tadi, ya, saya lupa, ya, dari respon-respon Anda semua. Yuk, kita pahami. Nah, ini kan yang sering dikeluhkan, dicurhatin oleh orang tua yang punya anak remaja, ya. Aduh, ya, keras kepala, suka ngeyel, ya, suka ngebantah, ya, ngeyel, ngebantah, ya, ngejawabin, gitu, ya. Itu kan respon-respon yang suka diberikan oleh orang tua, ya, ketika curhat atau ngobrolin mengenai remajanya. Sebenarnya, apa sih yang terjadi ketika anak remaja seperti itu, ya? Nah, Bapak, Ibu, teman-teman semua, ketika anak remaja kita suka ngeyel, ya, atau ngebantah, itu sebenarnya satu hal positif menandakan bahwa perkembangan kognitif anak remaja itu memang sedang berkembang sangat pesat. Jadi, perkembangan kognitifnya sangat pesat, ya, tapi tadi, prefrontal cortexnya, leader brainnya, ya, otak pikiran apa ya, pikiran dewasanya, belum, gitu, loh, ya, belum secepat perkembangan kognitifnya, gitu. Jadi, perkembangan kognitif yang cepat tidak berimbang dengan perkembangan sosial emosinya, ya. Jadi, sebenarnya ini hal yang positif. Nah, Bapak, Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk menggunakan kosa kata yang lebih positif menggambarkan perilaku anak-anak kita, karena ketika kita menggunakan argumentatif, waduh, anak saya tuh sekarang argumentatif, rasanya akan beda dengan ketika kita mengatakan, anak saya tuh ngeyel, gitu, ya, karena itu akan create energy kita, ya, akan berimpak juga bagaimana kita merasakan terhadap apa yang kita katakan terhadap anak kita, ya. Jadi, mulai sekarang anakku argumentatif, gitu, ya. Nah, abstrak tingginya berkembang, ya, dibandingkan usia-usia sebelumnya. Dia bisa melihat banyak kemungkinan. Terus kemudian mulai punya value-value sendiri, prinsip-prinsip sendiri, ya, ide-ide-nya. Terus mulai mengkritisi, ya, mengkritisi. Orang baru bisa mengkritisi itu kalau kognitifnya kan berkembang, ya, kan. Nah, Bapak Ibu, ciri khas konflik dengan anak remaja, itu biasanya value-collision conflict. Beda dengan kalau misalnya kita konflik dengan anak kelas 3 SD, 2 SD. Nah, ciri khas konflik dengan anak yang lebih kecil, yang kecil itu adalah tangible, concrete, effect, conflict, ya. Kayak misalnya dikasih tahu, tidak main bola di sini, anak tetap main dan perang. Acanya pecah, ya, kaki luka, itu ciri khas konflik dengan anak yang lebih kecil. Tangible, concrete, effect, conflict. Tapi remaja itu value. Nah, sehingga kemampuan orang tua untuk bercakap-cakap, melakukan conversation dengan anak remaja menjadi sangat penting. Karena biasanya value-collision, ya, pertentangan value seperti itu. Terus kemudian punya perspektif sendiri, ya, dan itu tadi, berargumentasi, ya. Oke, jadi itu. Sebenarnya yang terjadi itu ketika anak remaja kita berargumentasi dengan orang tuanya. Sehingga, Bapak Ibu, penting untuk kita ketika remaja menyampaikan opini-nya, idenya, perspektifnya, value-nya, dengarkan dulu. Jangan langsung di-reject. Jangan langsung mengambil posisi oposisi. Karena kalau kita langsung mengambil posisi oposisi, kita mer-reject dia, dia merasa tidak didengarkan, dipahami, begitulah respon yang akan dia berikan juga kepada kita. Gitu, kira-kira, ya. Nah, ini, emosinya meluap-luap, ya. Meluap-luap. Dan ada satu ciri khas remaja yang menarik adalah ciri cara berpikir yang here and now thinking. Tidak mikir panjang kalau kita bilangnya. Dan itu karena memang perkembangan otak remaja. Kenapa mereka tidak bisa mikir panjang, tidak mikir konsekuensi, gitu ya. Itu karena perkembangan otaknya masih ketrap dengan sekarang, saat ini. Nah, karena itulah remaja perlu kita, orang tua, untuk menjadi life coach-nya, supaya perkembangan otaknya masih ketrap pada masa kini, here and now, kita bisa coaching mereka untuk berpikir mengenai konsekuensi. Untuk berpikir mengenai masa yang di akan datang. Kira-kira begitu, ya. Nah, ini menarik juga. Jadi, saya dapat dari Brandfit, ya. Penelitian dilakukan oleh Deborah ini, ya. Jadi, dikasih foto ini. Diberikan foto ini kepada orang dewasa dan kepada remaja. Apa nih emosi yang sedang dirasakan atau ditampilkan oleh si foto ini, si wajah ini? Mostly, jawaban remaja adalah bilangnya marah, 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 ya. Sementara orang dewasa takut, ya, khawatir, ya, cemas, kayak gitu. Nah, ini menarik. Jadi, orang dewasa memprosesnya dengan otak prefrontal cortexnya tadi, dengan leader brain-nya. Sementara, anak-anak remaja memprosesnya dengan emotional brain-nya. Jadi, menghadapi sesuatu emotional brain-nya. Kenapa ya tadi? Karena ininya kan belum matang. Masih dalam proses. Jadi, kenapa sih kita ngomong dikit aja anak udah ngegas? Apalagi kalau kita ngegas, waduh, anak bisa meluncur, ya, seperti itu. Nah, jadi seringkali terjadi misunderstanding. Anak remaja tuh suka salah mengartikan emosi orang dewasa. Mamahnya ngemarah, papahnya ngemarah, dibilangnya marah-marah, gitu. Apalagi kalau kita ngomongnya dengan intonasi suara yang tinggi, ya, dengan ekspresi yang benar-benar keras, ya, waduh, semakin. Seperti itu, ya. Kan? Jadi, suka memberikan respon yang tidak akurat terhadap perasaan atau emosi. Karena tadi, ya, perkembangan otaknya seperti itu. Oke. Nah, ini juga ciri kasar maja. It won't happen to me syndrome. Jadi, gini nih. Mungkin kalau kita kan suka ngasih contoh yang dialami oleh orang lain, gitu kan. Saya kasih contoh. Dulu, si Dul, ya, anaknya Ahmad Dhani, ya, yang nabrak itu, ya, Bapak-Ibu, mungkin masih ingat. Pasti banyak orang tua yang menggunakan contoh itu, karena banyak anak remaja di usia SMP udah mulai mau naik motor, ya, kan. Udah mau mulai nyetir mobil, karena badannya udah nyampe, ngerasa udah tinggi, udah bisa nyetir. Nah, kita kan kasih contoh. Tuh, kan. Malah udah bilang apa, Papa udah bilang apa, kalau nyetir mobil di usia kamu tuh bisa kayak gitu, gitu, kan. Nah, remaja akan cenderung begini responnya. Ya, itu kan dia. Aku mah nggak bakal begitu. Aku mah nggak bakal begitu. Itu kan dia, gitu ya. Jadi, sehingga cara yang seperti itu tidak terlalu efektif, ya, untuk, apa, mengedukasi atau nge-coach anak kita. Lalu, mereka mulai lebih enjoy menghabiskan waktu dengan teman-temannya daripada keluarga. Nah, ini sesuatu yang normal. Jadi, ketika kita punya anak remaja, kita nggak usah terlalu baper, ya, ketika misalnya, kok sekarang waktu sama Mama-Papa lebih sedikit, gitu ya. Yang penting, kita bikin boundaries. Kapan hari-hari atau waktu-waktu itu adalah family time. Kapan itu dengan teman, gitu ya. Nah, misalnya dibuat boundaries, ya, namanya Minggu itu family time. Artinya nggak, pergi sama teman, gitu. Juga berlaku sama. Kalau Papa Mama, misalnya hari Minggu, mau pergi sama orang lain di luar keluarga, Papa Mama pun perlu minta izin, ya. Karena kita sudah bikin kesepakatan, ini adalah family time kita, ya. Setiap hari, jam berapa, family time kita. Itu akan menjadi sangat baik kalau dijadikan habit sharing mengenai pikirannya, perasaannya kepada teman-temannya. Nah, ingin diterima di dalam grup, ya, nggak mau terlihat berbeda. Ini yang seringkali membuat remaja itu mengorbankan prinsipnya ikut-ikutan karena mereka nggak enak dilihat berbeda. Dan mereka nggak enak. Kalau berbeda itu, mereka rasanya suka mendapatkan social exclusion atau penyingkiran sosial, seperti itu. Dan mereka nggak suka. Sehingga karena begitu, mereka akhirnya ikut-ikutan, ya. Nah, jadi kita di usia dewasa, gampang ngomong, nggak usah ikut-ikutan. Tapi buat remaja itu bukan sesuatu yang mudah, karena mereka memang seperti ini. Makanya kita perlu coach mereka, ya. Ada saat-saatnya kamu menjadi seorang remaja yang fleksibel. Teman majority begini, kamu nggak begini, it's okay lah, ya. Kamu fleksibel, jadi seorang fleksibel person. Tapi ada saatnya kamu harus stuck. Artinya meskipun environment kamu majority seperti itu, tapi karena itu melanggar prinsip keluarga kita, ya, itu melanggar norma, you have to be stuck person, ya. Jadi, kapan, ya meskipun konsekuensi memang kita mungkin akan mendapatkan peer pressure. Lalu, bullying issue juga menjadi kencang di usia remaja. Dan dengan adanya social media, meskipun kita school from home, kasus-kasus cyberbullying tidak berkurang, ya. Nah, ini ciri khas remaja yang berikutnya. Independence, ya. Pengen bebas, pengen dikasih kepercayaan. Biasanya tuh kata-kata yang sering muncul gini. Aku kan udah gede, ya. Percaya dong sama aku, gitu kan. Nah, apa yang perlu kita sampaikan kepada remaja, ini yang suka saya sampaikan di ruang counseling saya. Saya bilang, kepercayaan dan tanggung jawab itu seperti telur dan ayam, ya. Itu adalah lingkaran yang saling mempengaruhi giving and receiving. Jadi, ketika kita ingin semakin dipercaya, konsekuensi adalah kita semakin perlu menunjukkan bahwa kita bisa bertanggung jawab, gitu ya. Terus saya sekatanya, fair nggak? Kamu minta dipercaya terus, dipercaya terus, dikasih kebebasan. Tapi kamu nggak menunjukkan bahwa kamu bisa bertanggung jawab terhadap kepercayaan dan kebebasan itu, ya. Nah, dengan remaja perlu cara coaching seperti itu, conversation. Nggak bisa dengan cara gini. Kamu ya, cuma minta dipercaya, cuma minta dikasih kebebasan, tapi nggak pernah ada pertanggung jawab. Nggak bisa dengan cara seperti itu, ya. Nah, di satu sisi, kepercayaan, ya, itu akan menumbuhkan konsep diri. Harga diri yang positif, dan itu jati diri, ya. Dan itu akan menjadi fondasi untuk mereka menjadi seorang dewasa yang matang. Oke. Jadi, saat remaja, kita perlu membantu anak-anak kita untuk mengalami atau merasakan tiga yes ini. Yes, aku bisa, gitu ya. Yes, aku berharga. Yes, aku diterima. Ya, contoh yang sederhana, deh. Yes, I can. Artinya nggak harus, aduh, kamu harus ikut kompetisi Olimpiade Matematika, ya. Baru, yes, I can. Nggak. Hah, sederhana. Misalnya dia berkontribusi di pelayanan di gereja, dia berkontribusi di sekolah, ya. Dia bisa membantu adiknya. Itu, yes, I can. Dan kita tegukan dengan apresiasi. Thank you, ya, kamu meskipun SMP, ya, kamu sudah bisa membantu adik kamu. Kamu sudah bisa membantu mama. Yes, I can. Kan, itu dia merasa gitu. Dihargai, ya. Seringkali keluhan remaja, ketika saya memberikan webinar untuk remaja, atau ketika memberikan counseling buat remaja, mereka merasa tidak diterima dan tidak dihargai apa adanya, ya. Seperti itu. The Searching Years. Jadi, ini adalah The Searching Years, masa pencarian jati diri. Maka, topik-topik terat-terat remaja kan, who am I, who am I. So, sebenarnya, remaja itu kelihatannya aja tadi. Tengok, oh, sudah gede, ya. Independent dihargai. Tapi, sebenarnya, they still need us, ya. Itu yang dari questionnaire-questionnaire yang kami dapatkan dari remaja. Jadi, misalnya, ketika saya memberikan pendidikan seksual untuk anak-anak di sekolah-sekolah, kepada siapa kamu mau ngobrol dan bertanya mengenai seksualitas. Jawaban selalu di sekolah manapun yang kita dapatkan adalah ke orang tua. Jadi, sebenarnya, pilihan pertama tetap ke orang tua. Tapi, ketika ke orang tua dia nggak bisa, baru dia nyari-nya di Google. Kira-kira begitu, ya. Nah, Bapak-Ibu, kita pahami mengenai relasi dengan remaja. Ini kan di sini ada orang tua SMP, juga ada orang tua SMA, ya. Nah, menarik. Even sama remaja, SMP, SMA, pola relasinya udah agak berubah. Jadi, status menjadi orang tua itu tidak berubah, ya. Dari usia ke usia, status. Tapi, bagaimana bentuk kedekatan, attachment, bagaimana bentuk relasi itu yang berubah dari usia ke usia. Jadi, kalau misalnya, anak-anak kita masih SMP. Kalau anak kita masih kelas 4, 3, 2, 1, ya, lower grade, itu hubungannya bisa begini, vertikal. Angka 12, jarumnya di angka 6. Tapi, begitu, anak kita udah mulai puberty period, ya, kita nggak bisa lagi. Hubungannya udah kayak gini, nih, ya. Angka 8, angka 2, gitu ya. Angka 8, angka 1. Angka 8, angka 2, ya. Kayak gitu, ya. Jadi, sudah agak, nggak bisa, ya, bener-bener vertikal. Lalu, kalau udah anaknya late high school, artinya di kelas 11, kelas 12, itu pola relasinya udah adult to adult. Even masih SMA, tapi mereka udah late adolescent, ya, remaja-remaja, hampir remaja akhir, ya. Jadi, mereka pun senang ketika diperlakukan sebagai adult, gitu, ya. Bukan lagi remaja, bahkan apalagi anak-anak, ya. Nah, Bapak-Ibu, tentu kita semua punya tujuan. Interaksi dikit lagi, ya. Apa sih tujuannya? Oh, udah kelihatan, ya. Saya nggak jadikan ini kuis, deh, ya. Jadi, tujuan kita menjadi orang tua, ya, atau parenting, itu kan sebenarnya untuk membekali, untuk menjadi, membantu anak-anak kita menjadi pribadi yang independen, kan, mandiri. Artinya, kita bekali fisiknya dengan makanan yang bernutrisi, kita bekali kognitifnya, kita sekolahkan anak kita, kita bekali sosialnya, kita bekali mentalnya, kita kembangkan spiritualnya, tujuannya kan semuanya itu untuk membuat mereka independen, ya, mandiri menghadapi kehidupan ini sendiri. Kan, kita nggak mau anak kita terus-terusan dependen kepada kita. Umur 30, tapi masih dependen, ya. Nah, kita lihat, yuk. Luar biasa, Tuhan tuh memberikan bibit, saya bilangnya, ya. Bibit kemandirian, ya. Itu sejak kapan? Nah, saya suka dengan anak-anak batita, Bapak-Ibu. Saya suka bilangnya mentalitas batita. Coba ya, kita yang masih punya batita, kita observe yang udah nggak punya batita, kita inget-inget lagi, ya. Batita, kalau menginginkan sesuatu, nih, katakan dia menginginkan sesuatu yang di sini, ya, atau di sini. Nggak nyampe, kan. Apa yang dilakukan oleh batita? Dia akan ngambil bangku, kan. Dia akan nyerep bangku sampai ke sini, dia akan naik bangku. Kalau batitanya jatuh, apa yang akan dilakukan batita? Nangis, dong. Tapi apakah batita akan bilang begini, oh, memang ya aku nggak bisa, oh, memang ya aku payah, gitu? Enggak. Batita akan cenderung akan naik lagi sampai benar-benar dia bisa raih. Dan ketika dia raih, hahahaha, gitu kan. Nah, ini sebenarnya mentalitas batita yang luar biasa. Kita semua pernah batita, kita pernah punya mengalami mentalitas seperti ini. Apakah masih tetap ada ketika remaja dan dewasa, atau mentalitas itu hilang. Dan itu sayang sekali kalau sampai hilang. Nah, ini kita pahami perkembangan manusia menurut teori yang disampaikan oleh Erickson. Jadi, saya make it practical aja. Kita lihat ya. Otonomi, bibit otonomi, apa ya, ya otonomi ya, kemandirian, itu sudah ada sejak 18 bulan sampai 3 tahun. Yuk, kita flashback. Anak-anak di usia gini, aku mau makan dili, aku mau makan dili ada, gitu kan. Meskipun masih cadel-cadel, ketika dia bilang, aku mau makan dili aja, itu kan menunjukkan otonomi. Aku bisa sendiri, aku sendiri aja. Lalu, kita lihat, ini will ya, virtue yang di-develop itu will. Terus kemudian kita lihat, di usia 3-5 tahun itu inisiatif. Kita ajak ke toko mainan, aku mau mainan yang ini aja. Dia punya inisiatif untuk memilih. Ya, pertanyaannya kemana itu semua ketika di remaja dan di dewasa. Banyak anak yang sudah remaja akhir ditanya, mau kuliah apa? Nggak tahu, terserah aja. Jadi, sebenarnya bibit itu sudah ada sejak usia ini. Lalu, tanggung jawab, itu sebenarnya sudah harus dikembangkan dan terjadi di usia SD. Dan di usia SMP, SMA, itu identity. Identity, seperti itu. Jadi, pertanyaannya Bapak Ibu, bibit luar biasa yang sudah dikasih Tuhan secara amin di setiap tahap perkembangan di usia muda, itu kemanain? Kalau yang sampai hilang. Karena ini akan tergantung pola asu. Apakah ditumbuhkan, atau justru dipadamkan, dibonsaikan, atau bahkan dimatikan. Nah, yuk kita lihat, di usia perkembangan anak SMP, SMA, it's better equipped to plan, retain, solve, control, emotion. Saya akan masuk ke sini sekarang. Bapak Ibu, satu bagian di prefrontal kortex manusia, leader brain kita, satu skill yang sangat penting untuk dilatih dan harus dilatih adalah fungsi eksekutif otak. Fungsi eksekutif otak itu bahkan nggak main-main ya, keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan. Artinya ketika keterampilan ini tidak ada, anak tidak terampil, dia akan sulit menjalani kehidupan atau menjalani kehidupannya secara tidak efektif. Apa saja planning, organizing, untuk apalagi sudah SMP, SMA, mulai punya goal. Goal-goal mulai dari goal-goal sederhana, goal harian, goal mingguan, goal bulanan, goal tahunan, kalau memang anaknya sudah SMA misalnya. Tapi punya itu dan harus dilatih. Lalu kemudian, yang perlu dilatih nanti juga regulasi diri. Kontrol diri, kontrol emosi. Mengatur diri, mengatur emosi. Dan dalam konteks belajar, fokus, fleksibiliti, working memory, ingatannya. Jadi ini adalah yang penting. Saya akan fokus ke area sini saja, karena keterbatasan waktu. Kita lihat, golden age, critical golden age untuk membangun fungsi eksekutif otak manusia, itu golden age pertama di usia ini. Nah, yang masih punya anak di usia ini, latih. Contoh sederhana, misalnya main, harus melalui tahap set up, play, clean up. Jangan kita yang melakukan tahap set up, play, clean up. Atau set up, clean up. Anak cuma play doang. Ini contoh sederhana. Golden period yang kedua adalah di usia 12 sampai 15 tahun. Di usia remaja ini SMP, SMA. So, don't miss it, the second golden period. Oke, jadi parents, kita jangan melakukan atau menjadi fungsi eksekutif otak anak-anak kita. Artinya apa? Kita jangan yang membuat rencana. Kita jangan yang ngatur. Kita jangan yang gitu ya. Tapi kita melatih mereka untuk bisa buat rencana. Untuk bisa buat goal. Untuk bisa mengatur hidupnya sampai goalnya, rencananya terlaksana. Seperti itu. Jadi, seringkali, yang dilakukan oleh orang tua, mungkin karena gregetan, karena pengen cepat, adalah kita melakukan fungsi eksekutif anak-anak kita. Itu yang tidak boleh. Tapi kita harus melatih. Bagaimana cara melatihnya? Dengan remaja, kita perlu bicara simple. Apalagi ibu-ibu biasanya suka apa? Wah, 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 gitu ya. Jadi, simple. Misalnya, mama pengen kamu sesudah school from home, tidak langsung main. Tapi kamu beresin, dan kamu makan dulu. Misalnya. Simple. Tidak usah yang, kamu tuh ya, habis school from home, bukan ya. Malah ini dulu ya. Malah tidak clear. Jadi, kita nyatakan, sampaikan apa yang kita harapkan, expected behavior dari mereka apa. Dan avoid asking why. Jadi, hindari bertanya kenapa. Kenapa belum makan? Kenapa belum beresin kamar kamu habis school from home? Karena pertanyaan yang seperti itu, pertanyaan yang membuat anak tuh merasa diserang, dipojokkan, dan disalahkan. Dan responnya pasti akan kemungkinan besar menyerang balik. Atau kita dicuekin. tergantung karakteristik anak juga. Listen to them. Jadi, jangan mengambil posisi oposisi tadi. Listen. Dengar. Oh, I see. Oke. Pandangan kamu mengenai ini seperti ini ternyata. Sekarang mama ngerti kenapa kamu punya value dan pandangan seperti itu. Sekarang gantian ya. Kamu dengerin perspektif mama. Kamu dengerin pandangan papa ya. Sekarang gantian ya. Nah, seperti itu kira-kira. Describe the unexpected behavior without blaming them. Jadi, ketika anak kita remaja melakukan unexpected behavior, kita describe, deskripsikan perilaku yang tidak kita harapkan apa. Nggak usah pakai kata-katanya mengkritisize. Nggak usah pakai kata-katanya apalagi nge-judge atau lagi me-label. Misalnya gini ya. Kamu tuh ya, memang anak males ya. Kamu tuh selalu males. Nggak pernah beresin ruangan kamu misalnya ya. Tapi kita describe unexpected. Ketika mama melihat ruangan kamar kamu, meskipun ini kamar kamu sendiri, setiap hari seperti ini, mama nggak suka ya. This is not expected ya. Expected-nya apa? Dijelasin seperti itu. Lalu, buat batasan yang clear buat remaja. Perlu ada batasan. Jadi remaja itu jangan sampai nggak ada boundaries. Kita orang tua nggak boleh kalah figur sama anak-anak remaja kita. Jadi, emang jadi orang tua tuh susahnya gini kan, antara kelembutan sama ketegasan tuh harus bermain dua-duanya. Bikin kesepakatan. Apalagi terhadap hal-hal yang prinsip. Kenapa batasan penting? Ya, hidup memang pasti ada boundaries. Mereka nggak bisa hidup dengan suka-suka. Suka-suka gue suka hanya mau yang gue mau. Lalu, kalau bisa, kita ngobrol mengenai perkembangan remaja kepada anak-anak kita. Jadi, Bapak-Ibu, kalau misalnya habis sesi ini mau mentransfer apa yang dipelajari dari sesi ini ke anak remaja, buat obrolan nanti malam, ya besok malam. Boleh. Saya juga melakukan ini kepada anak remaja saya. Cari kegiatan pengganti, arti substitusi aktiviti. Keluhan orang tua kan sekarang kan anak banyak kan main game. Memang agak sulit ya, karena kan kita pandemi, badan kita dikarantin gitu kan. Tapi remaja itu perlu kita keep them busy. Jadi, cari aktivitas yang mereka suka, yang non-akademik, yang mereka suka, biar mereka pilih. Karena mereka memilih, mereka suka, itu membuat mereka lebih engage. Latih growth mindset-nya, misalnya, aku mah nggak bisa, aku memang, susah lah, susah lah, aku mah nggak bakal bisa. Susah lah, susah lah, aku mah nggak bakal bisa. Itu fixed mindset. Growth mindset gini, oke, ini memang nggak gampang nih, ini memang nggak gampang buat aku. Aku coba lah, aku susah, masa sih aku nggak bisa. Ini growth mindset. Lalu, bantu remaja kita tadi ya, untuk bikin rencana, rutinitas, schedule, itu penting banget. Lalu, involve mereka untuk bikin schedule, priority ya, di dalam keseharian mereka. Dan avoid multitasking. Multitasking itu gini, Bapak Ibu, hindari melakukan pekerjaan tiga paralel. Pertama, multitasking itu tidak baik. Otak kita tidak dirancang untuk multitasking, bisa brain damage. Makanya sekarang aku banyaknya, seakan-akan kayak kepikunan muda gitu ya, karena multitasking. Karena otak kita sebenarnya cuma bisa fokus sama satu hal. Lalu kemudian yang kedua, multitasking itu akan menurunkan rentang kemampuan atensi otak manusia, seperti itu. Jadi, lebih baik daripada begini, melakukan tiga hal bersamaan, lebih baik begini. Satu selesai, satu selesai, satu selesai. Dan research-nya, melakukan begini, tiga aktivitas secara seperti ini, dibandingkan ini, time consume-nya lebih panjang ini. Sebenarnya, karena tidak bisa fokus. Dan ini lebih efektif. Oke, kemandirian, strong, kekuatan itu memang harus dilatih. Ketika kita ingin melepas anak kita mandiri, ada empat langkah. Yang pertama, orang tua melakukan, anak melihat. Ketika kita menjadi coach mereka atau trainer mereka. Orang tua melakukan, anak melihat. Lalu yang kedua, orang tua dan anak melakukan bersama-sama. Yang ketiga, gantian anak melakukan dan kita lihat dia. Lalu yang terakhir, mereka sudah ready untuk independen. Dan anak sudah melakukan tanpa perlu kita perhatikan atau kita supervisi. Berikutnya, saya masih ada kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Saya kan bicara mengenai regulasi diri. Regulasi diri. Ini penting tadi ya. Yang pertama, tadi kan kita bicara mengenai planning, organizing. Bicara goal. Lalu sekarang kita bicara di kotak yang berikutnya tadi, fungsi eksekutif otak masih ingat ya, kita bicara mengenai regulasi diri, yaitu kontrol diri, kontrol emosi. Apa sih regulasi diri? Zimmerman, seorang researcher ya, dia mengatakan bahwa self-regulation, reverse tool, jadi thoughts, pikiran, feeling, dan perilaku yang direncanakan. Jadi direncanakan. Jadi sifatnya bukan impulsif. pikiran, perasaan, dan perilaku kita itu sebenarnya bisa kita atur. Bisa kita manage. Bukan kita yang diatur oleh pikiran kita, bukan kita yang diatur oleh emosi kita, seperti itu. Lalu, self-regulation requires self-awareness. Jadi, fondasi dari self-regulation adalah self-awareness, kesadaran diri. bagaimana kita bisa memonitor, sadar, akan pikiran yang sedang mengambil alih, perasaan yang sedang mengambil alih, seperti itu ya, dan behavior kita. Ini sangat penting. Banyak self-regulation, ini perlu dilatih. Fungsi eksekutif otak semua perlu dilatih, karena nggak mungkin ada manusia yang terlahir sudah dengan goal dan rencana. nggak ada manusia lahir balita, batita yang bisa self-regulasi diri yang baik. Ciri-ciri anak batita, balita, itu impulsif. Apa mau sekarang? Apa mau sekarang? Marah tantrum. Itu nggak apa-apa, masih acceptable di usia segitu. Tapi ketika udah remaja, apa mau apa sekarang? Apa mau apa sekarang? Terus nggak bisa kontrol diri. Kan itu akhirnya menjadi catatan yang perlu diperhatikan apa lagi kalau sudah dewasa. Apakah ada orang dewasa yang tidak bisa atau tidak mampu melakukan self-regulasi diri dengan baik? Banyak. Seperti itu. Jadi ini adalah keterampilan yang perlu dilatih sepanjang kehidupan kita. Karena setiap hari kita pasti mengalami emosi yang berbeda-beda. Oke. Di ability to regulate thoughts, kemampuan kita untuk meregulasi pikiran, emosi, behavior, regulasi diri. Itu penting untuk mencapai sukses dalam kehidupan, di sekolah, dalam pekerjaan, seperti itu. Jadi, contoh ya, misalnya ketika kita punya goal, kita pasti akan create rencana kita untuk achieve goal itu apa. Ngeri kan? Makanya kalau nggak punya goal dalam kehidupan. Terus kemudian dengan adanya goal, kita kan juga jadi tahu apa yang prioritas, apa yang nggak prioritas. Apa yang mendekati ke goal kita, apa yang menjauhi kita dari goal kita. Lalu kita harus bisa berpikir fleksibel, itu di kotak yang ketiga dari fungsi eksekutif otak. Terus, kita harus bisa manage emosi kita. Dalam perjalanan menuju goal itu, kita akan mengalami banyak emosi. Disinilah regulasi diri kan akhirnya menjadi penting. Saya akan gambarkan secara lebih praktikal. Ada satu profesor psikologi namanya Angela Duckworth. Dia seorang clinical psychologist juga. Dia sampai saat ini menjadi lecturer di Pennsylvania University di Amerika. Mungkin ada di antara Anda yang sudah pernah membaca bukunya atau mendengarkan YouTube-nya mengenai GRID. Karena ini sangat terkenal. Dia melakukan research orang sukses dan bahagia itu rahasianya apa kuncinya? Jadi sukses dan bahagia. Karena orang sukses belum tentu bahagia. Ternyata orang sukses dan bahagia itu punya yang namanya GRID. GRID itu ternyata passion. Orang sukses dan bahagia mereka menyukai apa yang mereka pelajari. Mereka menyukai apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Isunya untuk anak-anak yang sudah SMP kelas 9, kelas 10, 11, 12, isunya kan begini kan. What do I want to become? Aku mau jadi apa sih? Aku mau nanti jurusannya apa sih? Aku mau kuliah apa sih? Aku mau kerja apa sih? Jadi kalau Bapak Ibu ada anak-anaknya di GRID 9, 10, 11, 12 masih benar-benar bingung. We need to help them to find their passion. Bapak Ibu bisa kontak saya karena salah satu area fokus saya adalah saya sangat passionate membantu anak-anak menemukan passionnya. karena saya termasuk orang yang pernah salah karir. Dan I don't feel I didn't feel happy pada waktu itu. Terus kemudian daya juang. Punya daya juang. Nah, dua ini GRID. Nggak banyak-banyak kok rahasia sukses. Nah, kita lihat. Angela Dawood mengatakan perjalanan menuju sukses itu tuh kayak lari sprint. Kayak lari maraton. Bukan lari sprint. Artinya apa kalau maraton? Low journey. Nggak ada kesuksesan yang namanya sekejap. Nggak ada perjalanan menyelesaikan SMA tuh yang sekejap. Tapi itu tiga tahun. Nanti karir lebih lama lagi. Nah, ini ilustrasi saya. Tadi saya bilang kenapa kita perlu regulasi diri. Perlu regulasi emosi. Dalam perjalanan menuju goal kita, menyelesaikan SMA, menyelesaikan SMP, startup bisnis sampai bisnis itu ada hasilnya. Dalam perjalanan ini ada tiga teman baik nih Bapak Ibu. Yuk kita chat lagi sebentar ya. Tiga teman baik itu si M, si B, si S. Ayo. Siapa si M? Si B, si S. Si MBS ini pasti datang ke dalam kehidupan semua orang. Yang tujuannya adalah supaya orang tuh nggak sukses aja. Si MBS. Siapakah si M? Ayo. Ada yang bisa tebak menjawab quiz. Malas. Betul. Thank you Bu Antea. Bosan. Betul. Ibu Cen Romi atau Pak Cen Romi ini saya kurang paham laki-laki atau perempuan. Kemudian S ya. Oh Ibu. Baik. Terima kasih Ibu atas konsumasinya. Saya nggak tahu soalnya saya nggak bisa mandarin. Cen itu apa artinya ya. Terus kemudian satu lagi S terakhir. Ya betul. Hebat ya. Ibu Heni dilengkapi. Betul. Males. Bosan. Susah. Jadi Bapak Ibu sebenarnya mengalami yang namanya males. Bosan. Kesulitan. Itu normal. Jadi jangan sampai kita ngomong ke anak kita gini. Kamu nggak boleh males. Oh iya salah itu. Males pasti datang. It means we are human being. Kan nggak boleh bosan. Ya nggak mungkin. Males, bosan pasti itu datang. Because we are human being. Tapi bedanya orang yang malas. Oh. Orang yang sukses. ketika si malas datang. Dia punya resilient tadi. Keep doing it. Meskipun lagi malas. Dia bisa meregulasi. Bisa mengontrol malasnya. Bukan malas yang mengontrol dia. Dia bisa meregulasi bosannya. Bukan bosan yang meregulasi dia. Dia bisa meregulasi ya pengalaman apa emosinya ketika menghadapi tantangan atau kesulitan. Jadi keep doing it. Meskipun lagi MBS. Saya mau menambahkan mengenai passion tadi. Bapak Ibu ability pengalaman saya dengan yang tadi sudah di-mention ya 1350 proses counseling study dan karir so far itu saya akhirnya menyimpulkan seringkali minat itu tidak berhubungan eh bakat tidak berhubungan dengan minat. Dan penelitian Angela Dacut pun mengatakan bukan bakat yang menyebabkan orang sukses. Tapi gaya juang. ya latihan ya semua orang-orang sukses di dunia itu sukses karena daya juang. Karena latihan 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 komitmen komitmen nah ini saya mau mengedukasi sedikit karena banyak yang keliru mikirnya kalau udah bakat pasti minat gitu lah nah ini enggak enggak begitu. Nah formulanya adalah ada orang yang punya bakat punya minat ditambah faktor X tadi daya juang pasti awesome. oke tapi kalau punya bakat punya minat enggak ada daya juang udah enggak mungkin awesome juga ya akan biasa aja. Lalu ada orang punya bakat tapi enggak punya minat biasanya biasa aja karena kenapa passion penting? Karena passion biasanya menjadi internal motivator ya driver terus ada orang yang punya minat tapi belum berbakat amat sebenarnya tapi dia punya daya juang saya punya tokoh yang menurut saya itu representasi saya untuk yang ketiga yaitu Agnes Monika ini opini saya pribadi ya buat saya Agnes Monika bukan orang yang terlahir dengan bakat menyanyi bakat menyanyi loh ya karena menurut saya suara dia ya ordinary aja waktu dulu tapi dia punya minat yang luar biasa di bidang menyanyi dan yang luar biasanya dia dia punya daya juang ya komitmen itu jadi dia belajar dari guru terbaik dan apa yang menunjukkan dia punya minat yang kuat dia tinggalkan karir actingnya 100% hanya fokus di dunia tarik suara jadi even belum terlalu berbakat tapi punya minat yang kuat dan punya daya juang akan great dan awesome nah jadi kalian tadi diceritakan di konteks studi dan karir kita perlu memahami personality anak-anak kita kita perlu memahami interestnya dia minatnya dia kemampuan dan values ya untuk kita bisa membantu mereka menemukan passion mereka dalam studi dan karir oke ini yang saya lakukan sehari-hari nah terakhir akan saya bahas mengenai regulasi emosi ini regulasi diri regulasi emosi bukan hal yang mudah tapi juga bukan tidak mungkin untuk kita latih dan kata kunci memang perlu kita dilatih seringkali orang dewasa seumuran kita belum tentu bisa regulasi emosi yang baik tapi Bapak Ibu terkadang ada kejadian dalam hidup kita yang gampang kita meregulasi emosi saat itu tapi ada kejadian di dalam kehidupan kita yang kita sangat challenging untuk regulasi emosi ya dari setiap orang berbeda-beda ya nah jadi yuk kita main Bapak Ibu dengan tangan-tangan kita ya jadi ini penelitiannya kalau Bapak Ibu mau baca lebih lanjut dilakukan oleh Dr. Daniel Siegel ada bukunya yang sangat bagus The Whole Brain Child The Whole Child Brain bukunya ya nah ini ada Upstair Brain yuk empat jari kita bilang di Upstair Brain ya Upstair Brain itu apa sih? Upstair Brain is the brain control center ya jadi ini otak yang berfungsi mengontrol ya memanage It takes the time to attend interpret problem solve to respond to situation ini kita bilangnya leader brain yuk kita panggil si leader ya nah ini prefrontal cortex beradanya disini tadi ya nah ini adalah downstair brain downstair brain ini kita bilangnya si limbo jadi ada si leader ada si limbo ya nah si limbo ini otak emosi otak primitif ya yang berkembang lebih dulu otak yang berkembang paling dulu ketika manusia dilahirkan adalah si limbo ini ya prefrontal paling belakangan malah matangnya oke nah ketika emosi mengambil alih katakanlah marah ya nah apa yang terjadi ketika marah downstair brain ya mengambil alih emosi nah ini antara si leader sama si limbo itu ada yang namanya tangga dan tangga ini harus stabil tangga ini harus tenang tangga ini nggak boleh shaky apalagi kalau sampai rubuh nah ketika emosi datang marah gitu ya ada yang membuat kita marah ini tangga ini langsung shaky kita perlu memanage supaya tangga ini nggak shaky salah satunya dengan slow breathing ya slow breathing karena ada tiga energi yang besar yaitu energi emosi energi nafas sama energi seksual jadi kita mengubah energi energi emosi menjadi energi nafas ya nah itu salah satunya ya tentu banyak cara dan latihan mindfulness setiap hari nah ketika si tangganya tenang ini si leader baru bisa connect lagi sama si limbo ya leader harus terhubung sama si limbo kenapa leader harus terhubung sama limbo supaya leader bisa memanage mengontrol ya si limbo si emosi ya kayak lagi marah ya ya oke marahnya nggak apa-apa yuk kita pikir ya apa yang bisa kita lakukan ya terhadap anak kita ya terhadap situasi ini ketika kita marah tapi kalau si staircasenya nggak tetap shaky apalagi rumbu limbo nggak bisa merangkul atau memeluk eh leader nggak bisa merangkul atau memeluk si limbo gitu ya seperti itu nah bapak ibu saya tuh setiap minggu juga sharing di IG live dan itu saya record dan saya masukin di recording di bagian IG TV jadi saya nggak punya waktu sekarang untuk menjelaskan lebih panjang mengenai stress management mengenai regulasi emosi tapi saya pernah membahas itu jadi silahkan cari di IG saya Halim Mulyani di bagian IG TV disitu ada judul-judulnya silahkan explore lebih jauh jadi kira-kira begitu dulu mungkin ya karena waktu saya sudah habis sebenarnya dan terakhir bapak ibu yang perlu dilatih adalah kelenturan emosi jadi kita harus melatih mentalitas remaja kita untuk menjadi squeezy punya mentalitas kayak squeezy jadi kecewa boleh nggak boleh dan pasti kecewa kok mana ada orang hidup nggak pernah kecewa jadi jangan kita jauhkan dia dari kekecewaan atau protect dia dari kekecewaan gagal pasti nggak pastilah mana ada orang yang selalu berhasil kegagalan terdekat adalah gagal ketika nembak cewek yang ditaksir gagal dalam percintaan ada saya mengalami remaja SMA gagal percintaan minum panadol sampai 10 artinya nggak lentur emosinya seperti itu jadi anak-anak kita perlu kita latih untuk belajar kecewa malah aneh ya belajar kecewa belajar gagal belajar untuk sedih tapi yang paling penting adalah bounce back-nya disinilah saat anak lagi terpenyet squeeze-nya kehadiran kita orang tua sebagai coach adalah untuk membantu anak-anak bounce back seperti itu jadi bounce back-nya yang penting so there is no failure it's only a feedback terakhir jangan lupa untuk apresiasi seringkali kita hanya fokus pada kritisize judgment nasehat tapi kita lupa untuk menegukan dengan memberikan apresiasi mama seneng banget hari ini kamu melakukan school from home kamu dengan efektif dan mama really appreciate itu kira-kira gitu bapak ibu silahkan juga saya mengelola satu komunitas parenting education kalau mau join silahkan dicari aja di telegram dan ini tadi yang saya bilang recording yang ada di IGTV silahkan kalau mau belajar lebih lanjut itu dulu ibu antea terima kasih terima kasih ibu hanli presentasinya sangat menarik sekali kita masih ada waktu untuk tanya jawab ibu hanli kan ada beberapa pertanyaan di chatbox yang pertama pertanyaannya dari oh dari saya dulu ini yang pertama gak apa-apa ibu hanli ibu saya makanya ibu antea atau ibu kalista atau anti apa aja jangan dipanggil bapak gak apa-apa bu tapi memang betul antea saya di perononya yang pertama bu kita cenderung membentak anak ketika anak berbuat salah sebetulnya apakah boleh orang tua memarahi anak dengan cara demikian bu iya orang tua perlu marah dan harus marah kepada anak ketika anak memunculkan unexpected behavior saya tuh lebih suka menggunakan unexpected behavior unexpected behavior daripada wrong perilaku yang salah perilaku yang gak benar karena rasanya perilaku yang salah gak benar itu lebih judgmental perlu marah karena ada komentar-komentar wah buhan nih jadi orang tua zaman sekarang susah ya gak boleh marah boleh marah dan harus marah tapi kan ada caranya marah skill komunikasinya jadi misalnya saya kasih contoh gini ya memarah dengan membentak kamu ya mama udah bilang misalnya kayak gitu ya bla 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 misalnya dengan intonasi begitu dengan ekspresi seperti itu dibandingkan begini misalnya ya katakan anaknya Jerry ya Jerry mama udah berkali-kali ngomong seperti ini ke kamu rasanya mama udah gak ngerti bagaimana cara bicara sehingga kamu ngerti apa yang mama expect dari kamu nah ini kan sama-sama menegur tapi ketika menegur disampaikan dengan cara yang berbeda itu pasti akan diterima direspon oleh anak dengan cara yang berbeda jadi Bapak Ibu nada wibawa ekspresi wibawa ekspresi tegas itu gak harus yang membentak melengking ke atas tapi justru dengan nada ke bawah dengan ekspresi yang firm seperti itu itu sih Ibu dari saya terima kasih Ibu bagaimana cara agar anak ada tanggung jawab membantu pekerjaan di rumah misalnya membantu nyapu ngepel sikat WC katanya Ibu soalnya lagi pandemi susah nyari membantu katanya Ibu jadi berantemnya itu sama anak selalu kalau disuruh bantu bersih-bersih rumah begitu Ibu thank you mungkin kita kan cenderung akan begini ya kamu tuh ya Boya bantu di rumah jangan males-malesan ya bantu kek gitu misalnya ya itu ekspresi kita ketika kita minta bantuan akan beda dengan seperti ini mama tuh capek banget loh gak ada mbak ya harus work from home harus masak ya harus misalnya apalagi dan mama sangat berharap expect kamu anak-anak mama ya itu bisa berkontribusi untuk bantu mama ya nah apa ya kok yang bisa kamu lakukan nih untuk bantu mama ya bagian mana yang kamu bisa ambil untuk bantu mama kan akan beda jadi request aja ke anak kita dengan cara genuine ya dengan cara seperti itu hopefully responnya akan berbeda dan ketika dia membantu jangan lupa diapresiasi thank you ya kok udah bantu mama aduh mama sangat terbantu banget ya dan I'm glad dengan apa yang kamu lakukan hari ini kayak gitu kira-kira itu yang yang tadi saya sampaikan contoh itu adalah I-message appreciation mengapresiasi dengan metode I-message oke baik semoga terpecahkan ya Bu nanti bisa dicoba dengan anaknya di rumah Bu dan dari Bapak Afandi Candra Bu Bu Hanli Bu Hanli apakah boleh di-share powerpointnya di grup parent untuk mempelajari lagi kalau ada yang terlewatkan oh iya boleh nanti saya apa kirim ke Bu Ante ya paling ya boleh boleh ini di-record juga kan sebenarnya iya betul ini di-record juga oke Ibu Henny Chan sudah Miss ini ada rekamannya nggak ada ya Bu Henny Chan saya merecord juga kemudian dari Ibu Lea Walusa Bu Hanli Miss selama sekolah online anakku banyak main game sebaiknya kita sebagai orang tua memberi kebebasan main gamenya kapan dan berapa lama ya ya ini tiap keluarga bisa beda-beda kalau di saya anak saya tidak saya izinkan untuk menggunakan tablet bermain game di weekdays enggak jadi saya hanya izinkan di Jumat Sabtu Minggu weekdays itu hanya kalau ada libur gitu ya libur di weekdays jadi dibuat ibu karena anaknya sudah SMP SMA dibuat boundaries dan kesepakatan bersama seperti itu terus kemudian kata kunci tadi make them busy jadi yang kata kunci berikutnya adalah substitusi kegiatan pengganti karena kalau misalnya nggak ada aktivitas pengganti nggak bisa kemana-mana juga gitu ya relasi di dalam keluarga juga nggak ada terus pertanyaan anak-anak biasanya begini kan terus aku mau ngapain gitu ya jadi dan bikin mereka sibuk ngobrol apa yang kamu suka jadi support anak untuk explore ya karena kan juga anak perlu nanti find passionnya apa minatnya apa nah ini kesempatan oke kamu suka apa kira-kira yuk support jadi kayak misalnya kalau anak saya saya support dia dengan coding sama Digi Kids dia ikut karena dia suka coding dia suka yang IT-IT gitu loh anak saya kelas 6 SD ya terus sama Inggris ya jadi busynya dengan itu jadi ketika laptop digunakan untuk sesuatu yang positif itu kan impactnya positif jadi dibuat kesepakatan aja kalau saya itu yang saya berlakukan kepada anak saya terus kemudian substitusi kegiatan pengganti dan create suasana keluarga yang menyenangkan ada relasi seperti itu terus kalau misalnya anak bilang begini bosan nih bosan nih bagaimana sih menanggapi anak ketika ngomong bosan Bapak Ibu perlu dicatat kita nggak perlu merasa harus mengintertain anak-anak kita jadi ketika anak-anak kita merasa bosan biarkan saja tapi kita jangan bilang begini ah bagus lah bosan jadi jangan responnya gitu ya tapi kita oh bosan rasanya nggak ngapa-ngapain di empati dulu terus kemudian yaudah nikmati aja ya kebosanannya kenapa mama ngomong begini kok kayaknya rasanya nggak nggak berempati banget terhadap kamu karena mama pengen cuma pengen kasih tau bahwa hidup itu memang tidak selamanya entertaining hidup itu tidak selamanya menyenangkan ya jadi dan bosan itu otak ketika bosan itu justru satu momen yang sangat baik untuk create problem solving dan kreativity sebenarnya jadi bosan itu sebenarnya diperlukan untuk creating problem solving dan kreativity dan ingat kita nggak perlu selalu meng-entertain anak-anak kita untuk tidak bosan hidup nggak selamanya menyenangkan hidup nggak selamanya entertaining kita memang kerja setiap hari tuh guru-guru apakah ada ada masa-masa yang nggak bosan ya bosan lah tapi kan kita harus terus melakukan meskipun lagi bosan ya baik terima kasih pertanyaan selanjutnya Bu Hanli kenapa ya anak saya yang paling kecil kelas 7 daya juangnya masih sangat rendah mager banget katanya ayo dilatih daya juangnya Bu Pak jadi di challenge dengan target-target seperti itu dilatih daya juangnya melatih daya juang daya juang baru akan terlatih ketika anak mengalami yang namanya ketidaknyamanan karena nggak mungkin akan ada daya juang kalau situasi kehidupannya selalu nyaman orang tua selalu melakukan fungsi eksekutif buat anaknya jadi ya dilatih artinya misalnya ketika memang dia harus lakukan sendiri ya dia harus lakukan sendiri bahkan hal-hal yang sederhana di rumah jadi kalau misalnya di rumah saya suka bilang gini kalau bisa lakukan sendiri lakukan sendiri meskipun ada asisten rumah tangga gitu ya nyuci piring sendiri ambil nasi sendiri yang kayak gitu-gitu jadi dilatih Bu Pak dan melatih ke daya juang biasanya anak kesempatan untuk mengalami ketidaknyamanan dan bantu anak tadi untuk menchallenge dengan goal-goal yang lebih stretch gitu bukan goal-goal yang kendor gitu dan di review ya di review ya oke baik pertanyaan berikutnya biasanya di umur berapa remaja itu sudah tahu minat mereka untuk memilih jurusannya akan mereka pilih untuk kuliah misalnya ya kalau di saya kalau Anda datang ke saya saya mengizinkan di kelas 9 untuk kurikulum-kurikulum yang tidak harus memilih streaming di kelas 8 tapi ada kurikulum-kurikulum sekolah yang kelas 8 mereka sudah harus menentukan streaming kayak misalnya di Cambridge kurikulum saya izinkan untuk mulai di kelas 8 tapi kalau tidak ada kebutuhan yang urgent paling cepat di kelas 9 seperti itu selebihnya usia-usia sebelumnya biarkan anak untuk eksplorasi jadi buat anak yang masih punya anak SD saya kasih tips Anda nggak perlu tes minat bakat untuk anak SD nggak perlu kelas 7 juga nggak perlu mendingan duitnya buat disimpan apa atau buat jajan bakso setuju oke pertanyaan selanjutnya Bu Hanli hukuman apa yang pantas untuk anak-anak usia 12 tahun perpajaran yang tidak ada satu template yang akan bisa berlaku sama untuk semua anak bisa berlaku sama untuk semua kondisi artinya ketika unexpected behaviornya ini dengan unexpected behavior ini pasti konsekuensi akan berbeda saya kasih contoh misalnya gini ya dulu waktu saya SD tapi waktu dulu saya eh waktu SMP tapi saya dulu belum memahami ini karena saya belum jadi seorang psikolo ya saya tuh kalau guru kan dulu jaman saya kalau hukum itu suka berdiri di depan kelas ya kan di setrap dulu jaman dulu kan bahasnya di setrap buat anak-anak yang seperti saya yang profil kepribadiannya extrovert itu bukan hukuman tuh berdiri di depan kelas ya malah saya ingat banget saya jadi suka bercanda ngobrol sama teman saya dari jarak jauh gitu ya tapi buat anak yang introvert ya berdiri di depan kelas itu bener kayak hukuman ya nah jadi kayak gitu tuh ya kadang buat anak tertentu iya sih ini hukuman enak banget tapi buat anak-anak aduh ini mah bukan hukuman ini asik banget jadi berbeda-beda jawaban saya begitu it depends oke baik pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tika Miss dengan sekolah online sekarang remaja saya memakai desktop ipad hp pada saat bersamaan agak sulit kita mengetahui atau mengontrol dia fokus ke pelajaran atau tidak jika ditanya katanya hp dipakai untuk mengetahui atau mengerjakan tugas yang dicat oleh gurunya bagaimana bisa kita menjaga remaja kita dari menggunakan gadget sepanjang hari ya karena sekarang alasannya tugas sekolah sedangkan parent sudah tidak tahu tugas-tugas sekolah kalau misalnya anak kita masih termasuk anak yang belum terlatih fungsi eksekutif otaknya atau belum bisa kontrol diri delay gratification artinya lagi belajar tiba-tiba ada keinginan untuk seneng-seneng main game dan dia belum bisa kontrol itu ada yang baiknya pilih spot belajar yang tidak di kamar sendirian apalagi di kunci kita meskipun kita tidak terus-terusan melototin dia belajar tapi setidaknya dengan berada di area yang tidak tidak sendiri tertutup pintunya itu lebih ada awareness untuk tidak untuk kontrol untuk kontrol karena dia tidak sendiri itu bisa satu terus kemudian kita perlu coaching dia sih artinya artinya gini loh kalau anak kita belum bisa mengontrol diri kita yang perlu mengambil alih dulu fungsi kontrolnya Bapak Ibu terus kemudian yang paling penting sebenarnya adalah building relationship trust jadi ini saya suka coach ya ke anak saya dan ke klien-klien saya di ruang counseling trust and responsibility tanggung jawab saya bilang itu kayak chicken and egg saya suka ngomong giving and receiving kamu tahu gak kenapa tante ngomong begini gitu ya nih ya tante kasih kamu dikasih tablet tablet handphone mama papamu berarti kan ngasih trust ke kamu kebebasan dan kepercayaan nah return backnya adalah kamu nunjukin dong bahwa kamu bertanggung jawab terhadap si handphone ini dengan kontrol diri gitu-gitu ya oke kalau misalnya kamu dikasih kebebasan kepercayaan kamu gak bisa menunjukkan tanggung jawab fair gak kalau misalnya kamu terus-terusan menunggu menuntut dipercaya dan gak akan nah jadi semakin kita ingin dipercaya semakin kita perlu bertanggung jawab jadi kita akan semakin diberikan kepercayaan dan kebebasan ketika kita semakin bisa menunjukkan kita bertanggung jawab dibalik aja Bu jadi dibalik aja misalnya jadi conversation seperti itu fair gak gitu fair gak ya nah terus saya suka pakai wheel life roda kehidupan semoga Bapak Ibu bisa membayarkan karena saya belum siapin itunya slide-nya jadi roda itu kan ada jari-jari ya Bapak Ibu ya nah roda itu kan baru bisa mutar dengan lancar kalau jari-jarinya kurang lebih seimbang ya kan saya bisa bilang eh apa sih yang Banta Hanli atau Mama pengen ngomongin dari roda ini roda ini roda kehidupan anggaplah ini roda kehidupan kamu saya bilang ya nah untuk anak sosial kamu kan ada jari-jari studi ada aspek kehidupan studi ya ada aspek kehidupan hobi main refreshing ada aspek kehidupan sosial spiritual gitu ya nah sekarang coba deh Tante pengen nanya sama kamu ada anak tiap hari kerjanya studi terus studi terus studi terus gak pernah main ya gak pernah bersosialisasi jadi bagus gak saya tanya anak-anak pasti akan menjawab enggak kenapa saya mulainya dari studi yang banyak jadi gak bagus karena mereka pasti seneng karena kan anak-anak rata-rata gak suka studi jadi mulainya dari situ ya jangan oposisi nah terus baru nah ada anak beda nih setiap hari kerjanya main terus main terus main terus gak pernah studi gak pernah ada waktu buat papa-mamanya jadi bagus gak dia pasti akan jawab enggak juga nah apa sih sebenarnya mesej yang mama mau sampaikan papa mau sampaikan intinya kan balance sama priority bukan yang gak boleh main nah ambil perspektif orang tua ini roda kehidupan papa kamu saya suka ngomong di ruang monseling gini ini Tante akan ngomongin roda kehidupan papa kamu coba kamu bayangkan kamu pikirkan dan kamu rasakan kalau kamu punya papa yang kayak begini setiap hari kerjanya hang out terus sama temennya hang out terus sama temennya main terus sama temennya gak pernah kerja gak pernah ada waktu buat keluarga apa yang kamu pikirkan dan kamu rasakan anak-anak akan cenderung bilang gak suka ya gak bagus nah saya bilang persis apa yang kamu rasakan saat ini terhadap papa kamu yang modelnya begitu itu persis sama seperti apa yang orang tua kamu rasakan ketika anaknya seperti itu main terus main terus gak pernah belajar seperti itu jadi jadi perspektif taking terus saya bilang kalau sama anak saya kita punya role masing-masing ya kita punya role role papa mama bekerja ya bertanggung jawab terhadap keluarga role kamu adalah studi ya so kita mainkan aja role kita secara apa baik masing-masing dan bertanggung jawab jadi coaching-coaching session percakapan coaching seperti itu yang bisa dilakukan ke anak-anak kita oke pertanyaan selanjutnya Bu Hanli bagaimana cara untuk melatih emosi anak-anak sehingga mereka tidak impulsif apakah ada di IGTV di lay gratification saya pernah ngomong gak ya coba dicari lah ya dicari jadi kalaupun tidak ada di IGTV ada di Instagram saya di feednya karena minggu lalu apa dua minggu yang lalu ya karena di komunitas parenting education itu setiap hari saya bikin artikel-artikel yang terkait parenting dan pendidikan kalau gak salah dua minggu lalu saya ngomongin topik delay gratification menunda kesenangan regulasi diri regulasi emosi jadi yang bisa dilatih yang membuat yang bertanya adalah latih anak delay gratification dan delay gratification itu kemampuan yang sangat penting untuk inhibition RAM kontrol diri menunda keinginan menunda kepuasan segera menunda kesenangan dan itu researchnya dilakukan sangat serius di Stanford University judulnya kalau mau explore lebih lanjut bisa cari di YouTube atau di Google judulnya The Marshmallow Test saya masukin di ini ya The Marshmallow Test The Marshmallow Test dan dari research itu di hasilnya adalah anak-anak yang bisa menunda makan marshmallow dalam ruang eksperimen itu ternyata setelah dia dewasa muda atau remaja kesehatan lebih baik ya akademik lebih baik relasi sosial lebih baik karena itu karena dia bisa regulasi diri regulasi emosi seperti itu jadi silahkan di eksplor lebih lanjut ya aku udah pernah lihat juga tuh Miss Hanli Marsmallow Test ya pernah pernah Marsmallow Test pernah lihat ya 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 itu oke pertanyaan selanjutnya Miss mau tanya tentang tadi tidak boleh tanya why kepada anak padahal kita sebagai ortu mau tahu apa yang dia pikirkan karena sudah melakukan kesalahan yang sama walau sudah diberitakan berulang-ulang ada solusi lain kah supaya anak tidak melakukan unexpected behavior yang berulang-ulang terima kasih ya jadi cara bertanya cara kita berkomunikasi it will create apa ya bagaimana orang merespon kita jadi itu kayak loop itu saya bilangnya social emotional change reaction jadi bagaimana kita menyampaikan itu akan mempengaruhi bagaimana orang berpikir dan merasakan terhadap apa yang kita sampaikan gitu ya nah jadi misalnya gini why saya tanya ini sama orang dewasa jadi saya tanya bu Anteya kenapa kok kayaknya hari ini sedih sih bu kenapa kok kayaknya sedih sih bu gitu kan ibu akan cenderung menjawab apa sih kalau saya bilang kenapa sih bu kok kayaknya sedih gak apa-apa padahal air mata berderai kan gak apa-apa tapi langis pasti apa-apa kenapa sih bu pasti jawabnya gak ada apa-apa nah itu loh pertanyaan kenapa itu akan cenderung memancing respon alami gak apa-apa gak ada apa-apa gak ada apa-apa gitu jadi kita ubah cara bertanyaannya misalnya gini saya kasih dua contoh tadi yang menegur sama yang sekarang bertanya ya mama perhatiin gitu ya seminggu ini rasanya kamu kelihatan sedih ya kamu jarang ketawa lebih jarang keluar kamar ini perasaan mama loh perasaan mama bisa benar bisa salah ya dan kalau memang mama benar ya mama wondering ada apa kamu di minggu ini ya dengan seperti itu kata-katanya dengan intonasi suara seperti itu dengan ekspresi seperti itu nah tadi yang menegur berkali-kali gak diomongin ya gak masih apa gak obey padahal ini sesuatu prinsip kita confrontive i-message saya boleh ya share informasi lagi ya karena saya sangat ingin membantu orang tua bisa berkomunikasi dengan anak-anak di bulan Oktober Bapak Ibu silahkan kalau yang mau belajar bagaimana berkomunikasi bagaimana cara mendengarkan bagaimana cara menegur anak bagaimana dealing with conflict dengan anak itu saya di bulan Oktober ada workshop how to deal with your child 4 kali hari Sabtu masing-masing sesi itu 2 jam wuh gila buhani lama banget ya karena kita belajar skill ya knowledge gampang tapi skill pasti kita perlu investasi waktu ya silahkan lihat di Instagram saya ada satu flyer judulnya how to deal with your child warnanya biru infonya lengkap di situ ini yang saya praktekin semua adalah how to deal with your child di dalam modul itu lalu menegur kita perlu menegur kita perlu melakukan konfrontif tapi dengan konfrontif i-message kita ngomong begini dengan suara yang firm ya dengan ekspresi yang firm kita bilang mama sudah 3 kali bicara sama kamu mengenai hal ini dan buat mama ini adalah sesuatu yang prinsip dan mama sangat kecewa meskipun sudah 3 kali mama ngomong tapi rasanya mama merasa tidak diperhatikan apa yang sudah mama ngomongin apalagi kalau sampai dilakukan ya dan mama bingung apa yang membuat kamu sampai tidak mengerti atau mungkin kamu sudah mengerti tapi apa yang membuat kamu kesulitan untuk melakukannya meskipun kamu bilang iya 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 kita bisa memulai percakapan konfrontif seperti itu akan beda dengan gini mama tuh ya udah ngomong 3 kali ke kamu gak dengerin gak dengerin ya seri kamu tuh memang ya anak ya nah yang kayak gitu ya jadi the way we menegur anak kita itu akan mempengaruhi respon back nya seperti itu silahkan kalau mau belajar bersama nanti di bulan Oktober ini mungkin satu pertanyaan yang terakhir ya Bu Hanli tadi yang ini dari Pak Kenan sudah eh Pak hukuman apa yang terbaik untuk usia 12 tahun tadi sudah dijawab yang terakhir adalah dari Bu Meli ini bagaimana membantu anak create passion karena anak saya yang besar ada passion untuk belajar sedangkan yang kecil juga lebih santuy begitu jadi Bapak Ibu belajar itu bukan bakat ya tapi belajar itu attitude so belajar itu bukan bakat bukan minat tapi belajar itu attitude cuma memang ada anak-anak tertentu yang gaya belajarnya itu berbeda ya yang kita gak pahami kita paksa dia pakai gaya belajar ini padahal gaya belajar dia bukan ini silahkan yang mau eksplor gaya belajar kebetulan memang saya udah pernah bahas di IGTV saya ya di IG Live saya yang sekarang ada di IGTV terus kemudian bisa jadi dia gak interest misalnya ya gak interest jadi perhatikan gaya belajar kemudian interest karena kita udah di level SMP SMA juga nah Bapak Ibu pengalaman saya juga dengan seribu tiga ratusan orang sejauh ini terutama remaja saya akhirnya menyimpulkan jarang sekali ada orang tuh punya minat cuma satu ada tiga tipe terkait minat satu anak yang minatnya sangat spesifik ya sangat fokus hanya pengen jadi dokter ya dari itu dari kecil pun pengen jadi dokter gitu ada yang minatnya luas banyak senengnya pengen banyak cobanya ditambah kalau potensi besar biasanya anak-anak kayak gini bingung bener-bener perlu studi karir coaching ya karena ngeliat ini kayaknya menarik coba bisa liat ini juga menarik coba bisa jadi bingung dan yang terakhir pada umumnya in average orang tuh memang punya minat beberapa ada yang punya rata-rata tiga empat minat nah ada minat yang susah untuk disinergikan diparalelkan Bapak Ibu kayak misalnya gini punya minat jadi dokter juga punya minat jadi otomotif mechanical engineering ini rasanya harus milih lah susah untuk diparalelkan dan disinergikan oke ada orang yang minatnya ada minat-minat yang bisa diparalelkan contoh saya menjadi seorang psikolog ya saya juga menjadi seorang penyanyi banyak kan dokter yang juga penyanyi ini minat yang bisa diparalelkan bahkan ada minat-minat yang bisa disinergikan seperti itu saya misalnya seneng saya psikologi saya juga seneng writing saya juga seneng misalnya bisnis nah ini minat yang sangat bisa untuk disinergikan kira-kira begitu baik baik Bapak Ibu tampaknya ini menjadi akhir dari seminar kita kali ini nah sebelumnya mungkin Ibu Hanli kalau misalnya kita post di Youtube boleh tidak ya ini silahkan silahkan baik terima kasih nanti kita bisa post juga untuk di Youtube untuk disaksikan kembali sebelumnya kita foto dulu mungkin ya kita foto dulu bersama silahkan Bapak Ibu tolong buka kameranya sebentar supaya kita bisa halo Gregory supaya kita bisa mengabadikan ya mengabadikan seminar kita hari ini iya nak betul ini screenshot ini anak saya hai hai ya yuk mari tolong dibuka dulu fotonya saya akan foto nanti halaman per halaman ya tolong dibuka terus ya kayak karena mungkin tidak tahu ada di halaman berapa ya sampai nanti habis ya oke ditahan senyumnya ya ya siap dengan halaman pertama ya kita foto satu dua tiga ya kemudian halaman kedua halaman kedua banyak yang belum buka foto ini halaman kedua ya silahkan Bapak Ibu dibuka dibuka kameranya sehingga kita bisa melihat wajahnya Bapak Ibu sebentar saja oke ya saya mulai ya satu dua tiga ya kemudian halaman ketiga tolong dibuka fotonya wah ini gak ada yang buka foto makin belakang makin gak ada yang buka foto ya oke ya baik oke ya terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu dalam seminar kali ini thank you also for asking us to deliver the seminar in bahasa maybe before that we close the meeting in the prayer Ibu Rina Chandra Dewi apakah ada di sini Ibu Rina boleh tolong memimpin dalam doa penutupnya Ibu Rina ya selamat sore Bapak Ibu ya saya masih di sini Ibu Thea ya atas nama Divisi Internasional BPK Penabur Jakarta saya mengucapkan terima kasih juga untuk Ibu Hanli sebagai pembicara hari ini semoga sharing yang diberikan ini juga bisa kita praktekkan secara benar ya Bu buat anak-anak kita ya sama-sama belajar oke baik kita akan menutupnya dengan doa saya undang Bapak Ibu untuk satu dalam doa selamat sore Tuhan Yesus terima kasih Tuhan untuk waktu ini dimana Tuhan boleh kumpulkan kami walaupun secara virtual dalam kondisi sehat Tuhan kami berterima kasih untuk waktu ini dimana Bu Hanli boleh sharing ke kami tentang bagaimana kami sebagai orang tua menjadi pendamping untuk anak-anak yang telah Tuhan percayakan kepada kami sebagai orang tua ataupun sebagai guru Tuhan mau pimpin kami Tuhan berikan kami hikmat kebijaksanaan dalam menuntun anak-anak kami agar anak-anak kami bisa mandiri dan bisa menjadi pribadi yang berkenan juga di mata Tuhan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan untuk kesehatan kami pekerjaan kami Tuhan yang Tuhan berencana terutama kami juga berdoa untuk pandemi COVID ini Tuhan mau sertai para tugas kesehatan untuk orang-orang juga yang sedang mencari obat agar segera ditemukan agar kondisi bisa berjalan kembali kami juga bisa berkumpul semua di sekolah seperti normal kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dalam tangan Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin amin terima kasih Ibu Rina terima kasih Ibu Hanli atas kehadirannya hari ini terima kasih Bapak Ibu semuanya sampai bertemu lagi ya di waktu mendatang terima kasih thank you terima kasih saya pamit berarti ya terima kasih Ibu Hanli terima kasih Ibu Hanli terima kasih Ibu Hanli terima kasih Bapak Ibu ya terima kasih Ibu terima kasih Ibu